Shalom, selamat pagi, selamat sukacita, selamat bertemu kembali di ruangan renungan pagi ini 26 April Tajuk renungan kita pada pagi ini yaitu Ramai orang akan percaya kepada Tuhan Mari berdoa Tuhan Bapak yang berada di dalam kerajaan syurga Sekali lagi kami datang kepada Engkau Meminta hikmat, kebijaksanaan Agar kami dapat merenungkan firman ini dengan baik Biarlah renungan ini menjadi satu berkat yang besar untuk kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Ayat inti pelajaran kita pada pagi ini terdapat dalam Masmur 40 ayat 3 Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Sama ada kita kaya atau miskin Hambah atau orang bebas Tanpa Tuhan, kita berada dalam lubang di mana tidak ada jalan keluar Kita mungkin berpura-pura atau menyembunyikan hakikat Bahwa kita ialah hambah kepada dosa dan cara dunyawi Namun demikian, akhirnya kita hidup dalam perhambaan Dan tidak mempunyai jalan keluar Selain daripada pertolongan langsung daripada Tuhan di atas Ketika kita duduk di sana dalam lubang keputusasaan kita sendiri Tiba-tiba kita terdengar sesuatu Seseorang sedang bernyanyi Seseorang sedang memuji Tuhan Kita mendengar dengan teliti Kata-kata yang penuh sukacita itu Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku Dan mendengar teriaku minta tolong Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan Dari lumpur rawah Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menempatkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Dalam Masmur 40 ayat 1 hingga 3 Tiba-tiba kita mendongak ke atas Dan melihat satu wajah yang mesra Mengintip ke bawah Ke dalam lubang Dimana kita telah tenggelam Orang itu tersenyum dan berkata Mahukah Anda keluar dari lubang itu Saya pernah berada dalam lubang yang sama Tetapi dia telah mengangkat saya Dan sekarang saya menyanyikan nyanyian baru ini Kita mendongak ke atas dan berkata Bagaimana mungkin saya boleh keluar dari sini Anda hanya perlu berteriak meminta tolong kepada Tuhan Dan dia akan mendengar Dan melepaskan Anda Sama seperti dia telah melepaskan saya Dengan doa dan keyakinan yang berterusan Daripada orang yang telah bertobat Kita juga mengalami kebangkitan Kemudian kita keluar Dan cuba untuk mencari orang lain Dalam lubang yang lain Dan membantu mereka keluar juga Apabila kita sudah cukup remai Keluar dari lubang Kita berkumpul bersama secara tetap Dan menyanyikan lagu-lagu kita Kepada satu sama lain Dan kepada Tuhan Itulah yang kita namakan gereja Kuji Tuhan Yang daripadanya Semua berkat mengalir Semoga Tuhan memberkati kita semua Mari berdoa Bapak di syurga Terima kasih di atas kasihmu yang begitu besar Engkau melihat kami Kaya atau miskin Engkau melihat sama Engkau mengasihi kami Tidak memilih siapa orang itu Terima kasih Bapak Karena Engkau begitu baik dengan kami Apabila kami berteriak memanggil Engkau Engkau sentiasa ada Engkau menupang kami Engkau memberi kekuatan kami Untuk terus berdiri Setia kepada Engkau Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih